Halo teman-teman semua, gue bakal bagi tips nih ke kalian gimana sih caranya jadi barista yang baik kalian pasti bertanya-tanya dong gimana sih caranya gue pengen jadi barista gitu kan, nah gue kasih tips atau share ke kalian nih bagaimana sih jadi barista yang baik itu sebetulnya jadi barista itu gampang cuman ada poin penting yang harus kalian perhatikan ketika kalian terjun menjadi barista yang baik 10 poin penting ini perlu kalian kuasai ya nah gue bakal share ke kalian tapi sebelum gue share nih kalian tonton video ini sampai habis ya pertama yang perlu kalian ketahui 10 poin penting itu yang pertama yalah kalian harus menguasai produk yang ada di bar termasuk alat, bahan baku, dan lain-lainnya oke, yang kedua kalian harus bisa atau mempunyai skill untuk meracik minuman coffee maupun non coffee yang ada di coffee shop yang kalian kerja terus yang ketiga kalian harus mempunyai rasa atau jiwa rasa memiliki nah rasa memiliki disini anggapannya semua bahan atau alat yang ada di tempat kerja kalian ini anggapannya adalah milik kalian sendiri ya terus yang keempatnya kalian harus mempunyai atau memiliki attitude yang baik itu penting banget, itu penting di semua job desk ya terus kalian harus mempunyai jiwa salesman salesman disini kalian harus punya jiwa atau mempunyai nilai plus untuk menjual produk-produk yang kalian produksi atau yang kalian eh kalian racik lah kasarnya gitu ya terus ada lagi poin pentingnya yang keenam itu kalian harus eh apa namanya mempunyai jiwa sales ah buat sales kalian kalau mempunyai sifat entertainment sorry sifat entertainment disini kalian harus pede terhadap customer atau eh mempunyai jiwa se-entertain ini entertain terhadap customer sendiri ketika customer datang untuk ngobrol kalian lagi produksi itu kalian harus men-service nya sebaik mungkin ya terus eh kalian harus eh biasanya sih dalam dunia bar itu biasanya sih alat-alat tersebut itu mempunyai eh memiliki bahasa-bahasa Inggris ya karena kopi sendiri itu kan berasal dari Itali dan memang mempunyai atau memimu bisa bahasa Inggris itu dibilang itu nilai plusnya ya terus good grooming good grooming eh good grooming atau good grooming ya good grooming ya good grooming dan rajin dan tidak males pastinya itu penting banget buat kalian ya itu mungkin eh poin penting menjadi barista yang baik itu seperti yang saya sebutkan barusan itu penting banget buat kalian yang perlu dipahami dan perlu dipelajari juga oke sampai ketemu di channel selanjutnya sukses buat kalian yang mau belajar tentang kopi semangat oke 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 oke